Lihatlah birunya lautan ini, bagai tak berujung, bagai tak berdasar. Membuat kita bertanya-tanya, kehidupan apa yang terdapat di balik birunya lautan itu? Inilah yang akan saya lakukan hari ini, menguat salah satu misteri penghuni bawah laut Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, ini panas-panas gini sebetulnya enaknya di rumah ya sambil tidur-tidur rantai. Tapi, tidak ada yang sebanding dengan pencarian saya nanti. Karena saya akan mencari binatang laut yang ada hubungan kekerabatan dengan gajah. Bukan gajah laut, gajah di darat dan dia ada di laut. Binatang apakah? Yang pasti saya sudah cari binatang ini di Tahuna. Sudah mati-matian, tapi tidak dapat juga. Jadi sekarang, semoga bisa dapat. Kalau dapat, saya mau sujud syukur beneran deh. Ayo Pak, sudah siapkan? Binatang laut yang akan saya cari hari ini adalah dugong-dugong. Atau, kita biasa menyebutnya dengan nama duyung. Perburuan duyung membuat populasi hewan ini menurun drastis. Mereka diburu untuk diambil daging dan minyaknya. Karena itulah, mencari dugong di alam liar menjadi tantangan tersendiri. Untuk memperbesar kesempatan saya bertemu dugong, saya pun membawa Pak One. Menurut warga, Pak One adalah penjaga dugong yang ada di area ini. Ia mengetahui di mana letak dugong itu sering bermain. Tak sampai 10 menit dari bibir pantai, kami tiba di tempat yang dituju. Ini kita sudah sampai sebenarnya di tempat dugongnya, tapi kita belum nyebur karena masih nunggu, apa ya istilahnya, abah-abah dari Bapak One. Bapak One itu memang yang biasa, apa ya, pawangnya dugong, ya kita bisa sebut pawangnya dugong. Jadi, kita juga lihat juga tepi yang di atas. Yang di atas lihat ketika dugong itu mungkin naik ke atas untuk tarik nafas, dan Pak One dia lihat dari bawah. Ketika memang sudah ada, kita pasang alat langsung, semoga bisa satu frame, bisa dekat sama dugongnya. Amin, amin, amin. Inilah cara Pak One memanggil para dugong. Ada yang dengan cara berkumur, ada juga yang berenang sambil memukul-mukul permukaan air. Eh, ternyata ampuh juga. Dan sampai 10 menit, terlihat penambahkan seekor dugong yang sedang mengambil nafas di permukaan laut. Pak One menambahkan dugong ini dengan nama Mawar. Jadi, kelihatan dia ke atas untuk tarik nafas, karena bagaimanapun juga, dugong itu adalah mamalia yang harus nafas dengan udara. Jadi, dia ke atas kalau sudah habis setelah beberapa menit di bawah. Itu biasanya ada nostril di atasnya itu. Oh my God, ini pernah saya pertama kali melihat dugong di laut. Tunggu apa lagi? Ayo, mari kita berenang. Hanya menunggu 5 menit, saya pun dihampiri oleh si Mawar. Akhirnya, impian saya bisa berenang bersama dugong menjadi kenyataan. Rasa senang, bukan kepala. Banyak yang menyangka dugong ini adalah ikan. Padahal, dugong adalah murni mamalia. Ia melayorkan dan menyusui anaknya. Jadi, stop bilang ikan duyung ya. Tak semua negara dihuni oleh dugong. Hanya negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik saja. Beruntung sekali ya Indonesia. Dugong hidup di padang lamun. Ekosistem yang penuh dengan rumput laut. Makanan kegemarannya tepat seperti ini. Lihat, ada porselain krep yang sedang asyik bermain di anemon. Ia sibuk menyaring makanannya, yaitu partikel organik yang terapung-apung di lautan. Kepiting ini hanya sebesar kuku jari saja. Peju sekali ya. 30 menit sudah berlalu, tak terlihat lagi penampakan mawar si dugong. Dan arus sudah mulai pasang. Berarti inilah saatnya kami kembali ke perahuk. Senang rasanya bisa bertemu dengan dugong meski hanya sebentar.